Kita akan mencoba beralih ke Ustadz Muhammad Rizal Fadilah. Assalamu'alaikum Ustadz Rizal Fadilah. Waalaikumsalam Ustadz Selamat. Ya, Antum menulis artikel 2. Yang pertama judulnya Perang Indonesia lawan Saudi. Yang kedua, haji nasibnya seperti main bola. Terkait tema dan terkait pembicaraan kita ini apa, poin-poin tersi yang penting. Sebagai catatan terutama merespon pendelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Kolbalubis dan beliau juga sebetulnya berkeinginan. Ini dihadiri juga oleh representasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kira-kira seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentu saja berkaitan dengan masalah putusan Menteri Agama nomor 60 ya tentang pembatalan keberangkatan haji yang menimbulkan reaksi polemik dengan masyarakat publik. Majama haji. Haji yang menarik dananya sebagaimana tawaran yang melekat dengan keputusan Menteri Agama tersebut. Kalau yang mau menarik atau menarik penarikan ini kelihatannya hanya pada nilai pelunasan ya 10 juta. Sedangkan yang 25 juta itu kan tanda kutip tidak apa. Jadi Menteri Agama haji tidak mau kehilangan porsi. Karena kalau mengambil semua ya seperti dari nol lagi dan porsi baru ya banyak sekali yang menarik dananya untuk pelunasan ini kan di Kedal, di Lampung, di Surabaya, di Kediri, Banten, dan daerah-daerah yang saya kira itu adalah bagian dari Jumat. dengan reaksi publik ya lebih luas penarikan itu. Menyangkut juga badan pengelola keuangan haji yang PGH yang beri amanat yang menurut keuntungan itu Rp5,7 triliun di Rp5,7 triliun dana haji itu yang kalau dari data-data ini perlu konfirmasi sebetulnya ingin dengar juga dari Bang Gito ya tentang alokasi dana haji yang ada Rp145,7 triliun itu seperti misalnya katanya untuk investasi investasi jangka panjang itu Rp9,7 triliun kemudian investasi jangka pendek Rp8,7 triliun kemudian penempatan di bank Rp4,7 triliun kas itu hitungannya Rp20,7 triliun benar tidak gitu ya ini yang perlu juga klarifikasi dalam haji dan alokasi investasi namanya juga investasi walaupun hampir semua menyatakan investasi yang aman yang aman GK waktu bicara tentang alokasi yang kiranya aman begitu juga biaya amin menyatakan begitu soal yang aman dijadikan lokasi dana haji untuk jalan untuk bandara itu kan disebutkan dan Presiden Jokowi ya wajar kalau masyarakat menduga bisikan dana itu teralokasi ke berbagai hal yang yang disebutkan investasi baik yang panjang jangka pendek mencurigai tentang bang ito membantah tidak ada Ustaz Rizal suaranya putus-putus kalau misalnya sinyalnya jelek gambarnya ditutup aja nanti diganti foto oke Ustaz saya enggak ada foto tutup aja ya enggak fotonya nanti kami yang siapkan oke siap siap baiklah itu mengenai alokasi alokasi dana haji yang perlu itunya klarifikasi kemudian juga catatan lain adalah bahwa kalau memang itu disimpan di bank yang disebut tadi empat triliun gitu kan kita juga agak kaget dengan informasi dari Pak Riza Ramli yang menyatakan bahwa 95% dana penjaminan itu ternyata dibelikan obligasi ya berikutnya dana LPS ini tidak ada 90% sehingga kalau nanti bank mengalami kolaps karena krisis bagaimana cara bayarannya ada calon 45% Pak Riza Ramli yaitu dana LPS di ke obligasi itu konteks angka itu nah yang menjadi catatan saya lain adalah bahwa memang perlu klarifikasi dari masalah pembatalan haji ini yang pertama adalah benarkah masalah utama kita itu ada persoalan vaksin gitu kan yang pernah diisukan dan memang itu juga rame bahwa karena kita menggunakan vaksin Sinovac Sina ini maka kita tidak bisa diterima untuk masuk ke Saudi Arabia yang diterima itu vaksin yang lainnya Pfizer Pfizer dan AstraZeneca lalu juga Johnson & Johnson jadi yang dari Amerika Amerika Jerman atau dari Inggris gitu kan yang bisa masuk bukan dari Cina nah ini apakah benar gitu itu perlu klarifikasi kenapa karena Menteri Kesehatan mengatakan persoalan vaksin ini pendasar menurut Menteri Kesehatan persoalan vaksin ini pendasar gitu ya menyatakan bukan hanya persoalan kesehatannya tapi sudah melebar ke aspek geopolitik vaksin Cina sementara Amerika dan Inggris yang diterima dan boleh masuk itu dipegang oleh Saudi jadi ini aspek kepentingan kepentingan bisnis dan kepentingan politik sehingga bahasanya Menteri Kesehatan itu adalah persoalan geopolitik jadi vaksin bukan hanya persoalan kesehatan persoalan geopolitik perlu klarifikasi gitu apakah ini faktor maka karena alasan pembatalan itu soal covid 19 kalau covid hubungannya vaksin pun ada lagi alasan lain selain 19 adalah soal mepetnya waktu dan sehingga ketika kuota tidak datang datang tidak ada ketetapan ya waktu persiapan juga tidak cukup yang tadi diuraikan Sariksan kalau untuk ya maha haji khusus atau penyelenggara haji khusus itu lebih mudah gitu ketika mendadak keputusannya tapi kalau untuk 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 yang biasa itu yang 200 ribu itu memang butuh persiapan yang lebih maka saya kira waktu mepet ini adalah persoalan utama juga gitu kan tapi perlu klarifikasi kita gitu kan antara covid 19 dengan masalah mepet waktu yang pertama klarifikasi yang kedua perlu klarifikasi adalah kita kita juga dengar dari video Rizal Ramli yang menyatakan persoalan tagihan bayaran bahwa kita punya punya hutang di Arabiya walau alam ini perlu klarifikasi betulkah adanya tagihan pembayaran ini yang menyebabkan Indonesia juga termasuk dipersulit gitu kan kuota haji yang sampai tidak jelas atau belum ada gambaran yang bisa dibocorkan bisa atau tidak kita bantah-bantahan misalnya yang ketiga adalah soal penggunaan dana haji ini sudah kita bingung betulkah dana itu digunakan untuk investasi yang disebut apa infrastruktur dan sebagainya yang keempat perlunya klarifikasi itu pemerintah secara jelas adalah soal aspek psikopolitis soal hubungan Indonesia dan Arab ini karena di masyarakat juga terutama pada pemerintah yang disebut dengan para bazar itu selalu mengangkat isu-isu anti Arab kemudian mempersoalkan soal radikalisme yang dihubungkan dengan wahhabisme salafisme yang sebetulnya itu menyinggung Saudi Arabia faktor ini juga menjadi penting untuk diklarifikasi dalam makna apa tindakan pemerintah terhadap mereka yang memang anti Arab nah itu juga muncul di permukaan kita baca di medsos baca di media yang tetap dan sebagainya nah spek lain yang juga penting adalah bahwa kita membatalkan itu bagian daripada dalam tanda kutip kalau tadi soal sebuah itu kekalahan Indonesia Indonesia kita sebut tadi perang antara Arab Saudi dengan Indonesia tidak langsung terjadi sebenarnya keperangan ini karena kita sebut bahwa Indonesia sudah kalah 4-0 lah dari peristiwa ini seperti itu yang pertama adalah soal ketika kita dilarang masuk untuk umroh soal vaksin vaksin Sinovac tidak bisa diterima dulu pernah umroh boleh perangkatan 1 kali 2 kali kemudian soal pandemi dihubungan vaksin 1 kemudian yang kedua adalah ketika muncul isu bahwa Indonesia tidak mendapat kuota itu bukan hal yang sebenarnya tidak aspek politis kalau saya memandang ini aspek politis masa sih sekelas wakil ketua DPR gitu ya Midasco Midasco wakil ketua DPR bisa menyatakan memang kita tidak mendapat kuota kemudian sekelas Aceh Hasan Sazili wakil ketua Komisi 8 yang menyatakan 11 negara boleh masuk boleh masuk ini memang agak bias antara haji atau masuk kadar masuk jadi di suasana haji ini pasti masuk itu masuk haji sehingga dimunculkan gitu kan pernyataan seperti itu jadi 2 0 lah dengan isu tidak dapat kuota yang ketiga adalah memang Menteri Agama atau pemerintah kita ini putus asa dibuat putus asa gitu ya sehingga tidak sabar dan keluar lah gitu tadi keputusan Menteri Agama 660 tahun 2021 batal kita nah dengan pengumuman batal dengan alasan COVID-19 lepetnya waktu tanpa ada kepastian dari Saudi gitu ya pembatalan itu di umumkan tapi setelah itu kan ketubes Saudi di kita langsung mengatakan menghargai keputusan pembatalan jadi ini juga apa kali tidak sengaja kan atau persoalan yang begitu saja itu tidak artinya Antum ingin menyatakan bahwa ini semacam kekalan komunikasi diplomatik begitu setelah aspek diplomasi yang kalah bahkan bisa memalukan gitu kan soalnya waktu mencoba mencari mencari kuota dengan bahasa melobi gitu kan Luhut yang datang ke Kedubes BNI sebetulnya itu memalukan Luhut itu masa gak gak tahu geopolitik gitu yang tadi contoh geopolitik soal China soal Barat gitu kemana sebetulnya Saudi Arabia kok Luhut yang melobi Luhut itu protektor dari RRC gitu kan soal TKA dan sebagainya itu soal diplomasi dan yang keempat yang terakhir adalah pukulan yang paling berat itu surat dari Kedubes ya surat Esam Atta Kofi itu ke Puan langsung ke Ketua DPR menegur seolah-olah membantah gitu kan apa yang dikemukakan dari Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Komisi lapan bahwa Saudi belum mengeluarkan kuota kepada satu negara pun dan itu pukulan berat itu dan itulah yang sebenarnya kita rasakan di situasinya sebetulnya adalah situasi yang mungkin tadi salah satu yang perlu diklarifikasi sebenarnya apakah persoalan vaksin persoalan pandemi gitu yang utama kulit masuk dan mungkin menerima kuota atau nanti permainan berikut gitu kan untuk 5-0 atau 6-0 bisa saja Indonesia dikasih kuota tapi kan sudah mematalkan gitu kan sehingga kalang kabut jadinya dan menampah hiruk-pikuk dan menambah malu Indonesia dan di negeri ini akan terjadi tanda kutip keos gara-gara haji yang seperti sekarang suasananya sudah hangat haji ini menjadi isu politik gitu kan yang bisa jadi menggelinding gitu soalan lain gitu jadi menurut saya hal seperti ini ya berulah klarifikasi yang klarifikasi tapi kalau ini kegagalan pemerintah ya inilah kegagalan pemerintah gitu kan dan pemerintah harus menyadari bahwa gagal dalam usaha sebagai penyelenggara haji karena bisa bisa dalam kondisi yang seperti sekarang ini gitu gambarannya seharusnya tidak seperti ini ada persoalan dananya yang dipertanyakan persoalan kebijakannya gitu sampai ada cara pemakalannya gitu oleh karena itu dan menurut saya yang harus mengklarifikasi itu bukan persial seperti BPKH agama ya harusnya presiden ini ini persoalan nasional ini ini persoalan penting dalam situasi seperti ini presiden yang menjelaskan bahwa kemudian aparat yang teknis tapi ini kebijakan politik kalau enggak ini terjadi kegoncangan politik dan kalau ini dimanage atau ada yang memanage jadi perubahan politik dari faktor haji ini karena haji ini sensitif loh ini persoalan umat ada pengamat internasional yang menyatakan seolah-olah dalam konteks persoalan haji ini seolah-olah dugaan publiknya itu tidak ada tidak ada presiden dan tidak ada dubes bagaimana pendapat antum ya itulah wujuduhu keadami gitu ya ada tapi sebenarnya tidak ada karena bukan hanya persoalan haji banyak dalam persoalan-persoalan lain juga enggak pernah hadir presiden dimana diperlukan sebenarnya kehadirannya dan dubes kita juga selalu digonjang-ganjing coba waktu calon dubes mau penggantian sekarang kan waktu itu misrawi gitu kan misrawi kan ramai justru kok mau dubes Indonesia di Saudi yang anti-umroh gitu kan yang justru menilai negatif kepada Saudi katanya umroh itu hanya untuk menguntungkan Saudi saja tidak menambah Saudi saja masa dubes begitu yang mau dicawarkan karena ini karena seperti itu tadi gitu kan di konteks kita kebijakan politik kita politik luar ini belum masih punya persoalan serius gitu Ustaz saya kira ini sajalah apa yang bisa saya sampaikan saya kira kelengkapnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum